Hari ini saya akan berbagi cara ya untuk mengatasi jarum indikator bensin ya atau amper bensin yang tidak akurat Jadi disini jarum amper bensin atau jarum bensin ini menunjukkan di setengah ya Harusnya di tank itu setengah full Nah setengah segini ya tapi ini di tank bensin ini isinya cuma segini sedikit banget Untuk pasnya jarum ini harusnya berada di atas merah ini lebih sedikit Nah biasanya masalah seperti ini timbul setelah pergantian pelampung ya Penggantian pelampung yang tidak ori sehingga menimbulkan jarum amper bensin ini tidak akurat atau tidak sesuai dengan isi tank bensin sini Jadi untuk menyetelnya sangat mudah ya Coba kita cek dulu ya bensinnya Nah itu bensinnya tinggal sedikit banget ya Jadi di tank itu bensinnya cuma segini Harusnya di jarum indikator sana cuma di merah lebih sedikit ya Oke langsung aja yuk kita buka untuk motor spot ya Biasanya pelampungnya itu berada di bawah lebih ribet ya pokoknya Sebelum kita bongkar ya kita cek dulu di sepedu ini ada masalah enggak Ini kalau enggak ada masalah sepedu itu harus mentok ya jarum ini harus bisa mentok atas caranya tinggal kita jemper aja Sini kan kabel jalur pelampungnya Nah ini masuk ke tenggi bensin yang ini ke kabel bodi ya terus tembusnya ke sepedu meter sana ini kita jemper kayak gini Ini kabel ini yang satu masa yang satu ini ke sepedu meter sana jadi ini Cara kerjanya dari masa Ngeceletin ke kabel satunya ini dan langsung ke sepedu meter sana ya sehingga jarum bisa naik Jemper Setelah kita jemper langsung naik ya Seperti itu berarti Untuk di sepedu meter sana enggak ada masalah Kan tapi jika di jemper enggak naik Atau kabel udah dipasang tidak naik ya Biasanya ada satu masalah lagi disini dan kabel masa Biasanya masanya ini kurang Kalau masanya ini kurang bisa langsung di jemper ke kabel masa ya Disini atau di bodi atau rangka ya sama aja Selanjutnya kita bongkar Oke ini setelah saya buka ya Jadi untuk menyetel lampungnya caranya begini ya Jika di jarum sana kurang turun Tadi kan terlalu naik jadi kurang turun Jadi ini lampungnya kita teguk ke atas gini Nah nanti ini kita teguk ke atas Dan sebaliknya jika jarumnya kurang naik Ini nekuknya ke bawah berlawanannya ya Jadi Oke caranya kita teguk aja di kawatnya ini Ini arahnya ke sana ya Jadi nanti biar jarum di sana itu lebih turun Ini pakai tang jepit saja ya Ini ke depannya Oke cukup segini ini saya teguk segini ya Selanjutnya kita pasang kembali Oke kita pasang lagi Selanjutnya kita tes lagi ya Ini kan di E ya Kita kontak on Nah itu perlahan-lahan naik Perhatikan Nah Mulai naik ya jarumnya naik sedikit Soalnya ini bensinnya tinggal dikit banget Nah seperti ini ya Ini udah akurat Tadi kan jarumnya itu di setengah sini Jadi di tankenya sedikit Tapi jarumnya setengah Jadi di sini kebanyakan ya Oke ya udah hapas ya Ini naik sedikit Karena di tankenya Bensinnya tinggal dikit banget ya Kita lihat Tadi itu masih gini Nah gini Mau habis sedikit lagi Tadi sebelum kita teguk tadi kan Jarumnya menunjukkan di tengah sini Jadi saat kita teguk Udah turunnya banyak banget ya Ini udah akurat Segini Sampai jumpa